Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat jumpa kembali dan bertemu kembali sobat jp channel dimana saja berada terima kasih ya yang sudah memberikan dukungan saya dengan subscribe Anda dan Oh terima kasih juga untuk like dan juga sharenya dan saya ucapkan terima kasih untuk yang bisa yang sudah berkomentar atau memberikan kritik dan saran untuk membangun jp channel ini lebih maju dan lebih berkembang kedepannya memberikan tutorial tutorial yang mungkin sedikit bermanfaat untuk Facebook Anda semuanya baik untuk konten video kali ini untuk konten video kali ini saya akan coba menjelaskan memberikan dan membahas bagaimana cara install TWRP cara root dan cara pasang custom ya cara pasang custom itu apa ya sistem ya sistem pada Redmi Note 5 atau Redmi Note 5 Pro wired disini saya temukan begini versi MIUI 10 dan untuk versi MIUI berbeda versi entah itu MIUI 9 atau MIUI 11 silahkan anda coba gunakan tutorial yang saya akan jelaskan nanti baik namun seperti biasa ya luangkan waktu anda sebentar untuk subscribe channel saya karena subscribe itu gratis Anda akan mendapatkan notifikasi update terbaru dari saya jp channel selamanya like share kritik saran dan komentarnya silakan saya tunggu dan jika ada apa ya masalah silakan jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi saya dan untuk berkomentar mudah-mudahan saya bisa membalas dengan cepat ya baik kita kita coba lihat perangkatnya ini perangkatnya Redmi Note 5 Pro wired eh coba lihat kita lihat ya Nah seperti ini Redmi Note 5 me7s dan pastikan ini adalah apa ya garansi distributor ya baik dan untuk bisa mengisah install TWRP atau root Redmi Note 5 Pro atau Redmi Note 5 wired ini anda harus sudah unlock bootloader terlebih dahulu silahkan eh kita kita cek ya kita cek apakah unlock bootloadernya sudah ada kita cek dulu kita coba cek dulu nah eh sepertinya memang sudah ada ya status MI perangkat telah terbuka jadi untuk proses UBL install Redmi Note 5 atau Redmi Note 5 Pro ini sangat mudah sepertinya ya yang akan saya jelaskan nanti dan saya akan buatkan video tutorial bagaimana cara UBL instant Redmi Note 5 atau Redmi Note 5 Pro wired untuk anda semuanya setelah video ini sukses ya baik untuk langkah pertama eh agar bisa mengisah TWRP atau mengisah root dengan magis Redmi Note 5 atau Redmi Note Pro wired ini silakan anda kita aktifkan USB debugging terlebih dahulu masuk ke menu settingan setelannya tentang telepon tetap dari simui sampai menjadi pengembang kembali lagi kita cari setelan tambahan nah seperti ini cari opsi pengembang lalu kita aktifkan debugging USB nya seperti ini nah debugging USB sudah aktif baru kita tanya apa ya eh sambungan perangkatnya ke laptop atau ke PC nah seperti ini lalu kita Scroll kebawah kita pilih isi daya perangkat ini melalui USB kita sentuh lalu kita pilih transfer file nah seperti ini ya baik kita coba lihat file-nya Hai nah ini ada apa ya ada enam file disini nah seperti ini ada enam file untuk bisa mengisah TWRP atau bisa menginstal root magis pada Redmi Note 5 Pro ini kita copy kan atau kita cut ya kita cut ke dalam eh memori internal Redmi Note 5 Pro nah penyimpanan bersama internal seperti ini kita pastikan file tadi ke sini ya saya tadi ke sini dan ini sudah termasuk custom sistem sistem custom pe extended ya seperti ini official pe extended wired 9008 official jadi untuk custom ini silakan Anda apa ya sesuaikan dengan selera Anda entah itu memilih customnya mau custom apa atau Google atau eh apa ya terserah Anda ini hanya tergantung Anda dan saya menggunakan customnya itu custom pe extended seperti ini baik kita tunggu sampai apa ya file-file ini bisa masuk ke internal memori Redmi Note 5 Pro nanti akan saya instalkan bagaimana cara install TWRP dan cara root Redmi Note 5 atau Redmi Note 5 Pro eh sudah UBL ya nah file-file yang sudah kita butuhkan sudah masuk ke internal memori Redmi Note 5 Pro ya seperti ini kembali lagi kembali lagi ke file tadi ya ah TWRP img ini kita cut ke folder instalasi minimal adb fast butuh jadi jika PC atau laptop Anda belum belum terinstal minimal adb fast butuh silahkan Anda instalkan dulu minimal adb fast butuhnya kita cari folder instalasi minimal adb fast butuh program file Hai nah seperti ini ya minimal adb fast butuh kita pastikan TWRP img Redmi Note 5 Pro seperti ini kita close lalu kita buka minimal adb fast butuh seperti ini ah nanti akan interface nya akan seperti seperti ini ya seperti ini kita coba sentuh dulu agar eh tidak redup seperti ini ya lalu untuk langkah awal kita ketikkan perintahnya adb device agar perangkat ini bisa terbaca sebagai adb composite interface ya kita klik perintah pertama adb device baik dan ketika adb device itu apa ya unauthorized ya menandakan bahwa silahkan ada lihat di layar HP kita apa ya kita izinkan debug USB kita pilih Oke saja kita pilih Oke lalu kita ketikan ulang adb device ya nah disini sudah terbaca device yang untuk yang pertama karena kita belum mengizinkan jadi keterangannya unauthorized dan setelah kita diizinkan kita disini lihat bahwa perangkatnya sudah device berarti sudah sudah tersambung ya baik setelah itu kita pilih kita ketikkan perintahnya fastboot di fastboot ribut bootloader eh adb ribut bootloader ya kita ketikkan perintahnya adb ribut bootloader nah perangkat sudah bisa masuk ke mode fastboot dengan gambar mibani ya seperti yang anda lihat di video video di bawah ini ya Nah setelah itu kita ketikkan lagi perintahnya fastboot boot twrp.img kita ketikkan ya perintahnya fastboot boot twrp.img nah seperti ini otomatis akan bisa masuk langsung masuk ke menu twrp yang akan kita buat tadi ya di pada Redmi Note 5 Pro wired ini lagi itu kita pilih saja enter nah oke ya seperti ini oke kita kos aja minimal adb wapak sebetulnya lalu kita lihat perangkatnya dan ternyata benar sekali Redmi Note 5 Pro ini sudah tampil ya tampilan twrp recovery nya dan sekedar informasi untuk twrp ini tidak permanen ya tidak permanen dan hanya sekali saja untuk file permainannya silahkan anda coba sendiri karena ada ya saya juga sudah sediakan di link deskripsi video untuk langkah pertama kita eh swipe kita swipe dulu Nah setelah itu kita pilih menu install Scroll kebawah untuk yang pertama kita pilih no verity swipe kita instalkan ya no verity nya agar terhindar dari bootloop kita kembali lagi jangan ribet sistem ya kita kembali dulu kita instalkan magis nah seperti ini Hai baik Hai kita instalkan magis nya nah ini eh ini terserah anda ya kalau misalkan anda mau langsung menginstal custom sistem dari pe-extended tadi silahkan anda pilih install seperti ini install lewat twrp recovery tapi jika anda tidak ingin menginstalnya hanya membutuhkan routing saja ya silahkan anda ribet sistem langsung ya dan kita coba dulu eh apa ya kita coba ke ke langsung ke custom saja ya nah pe-extended seperti ini kita tunggu hasilnya Hai 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 be hai 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 Mombong questo Terima kasih. Nah, proses instalasi custom system dari Redmond.5 Pro PE Extended ini selesai. Setelah itu kita bisa pilih reboot system. Baik. Nah, untuk keterangan ini, jangan swipe ya. Kita pilih download install saja. Download install. Baik, kita tunggu. Baik. Nah, jika ternyata setelah install custom system meminta password atau meminta sandi, kita lepaskan langsung soket baterainya, lepaskan langsung soket baterai, pasang kembali, dan masuk ke menu recovery Redmi Note 5 Pro. Dengan tekan volume atas dan tombol power seperti ini. Lepaskan jika ada logo Mi, lepaskan tombol power saja ya. Tapi tekan-tahan volume atasnya masih karena logo Mi-nya sudah muncul. Nah, seperti ini. Kita pilih wipe data. Pilih wipe all data. Confirm. Setelah itu kita pilih menu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. 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 kita lihat kalau masih loading ya baik hai 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 dan berhasil ini adalah custom dari pe extended yang sudah kita instalkan tadi seperti ini bentuknya ya Nah ini bagi Anda yang suka akan mengganti-ganti sistemnya ya sistem Androidnya ya dengan custom seperti ini baik hanya itu saja sahabat jepit channel yang saya bagikan dan jelaskan bagaimana cara instal TWRP cara root Redmi Note 5 atau Redmi Note 50 wired eh tanpa bootloop untuk kesempatan kali ini baik mudah-mudahan saja Anda bisa dengan sukses ya seperti apa yang saya kerjakan juga dan mudah-mudahan bermanfaat bermanfaat untuk anda semuanya dan saya khususkan tutorialnya untuk ada yang suka gemar akan ngoprek sistem dari sistem Androidnya khususnya Redmi Note 5 atau Redmi Note 5 Pro wired ini baiklah jangan lupa ya untuk subscribe channel saya memberikan kritik saran dan komentar like share-nya juga saya tunggu terima kasih dan salam sub indo by broth3rmax